Polisi akan memanggil pihak BINU School Serpong untuk mengusut kasus bullying atau perundungan yang menyeret anak dari artis Vincent Rompis. Pemanggilan juga akan dilakukan terhadap para siswa yang diduga terlibat dalam perundungan tersebut. Kasih Humas Polres Tanggerang Selatan itu Wendy belum memberikan jadwal panggilan yang akan dilakukan oleh penyidik. Sementara itu penyidik unit PPA Satres Krimpol Restanggerang Selatan juga telah mengagendakan pemanggilan terhadap para siswa yang diduga terlibat perundungan. Polisi pun telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, di mana polisi menemukan ada unsur pidana. Sebelumnya seorang siswa BINU School Serpong dilarikan ke rumah sakit karena diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya. Aksi perundungan tersebut terjadi di sebuah warung di belakang BINU School. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar pada tubuh korban. Kasus ini menyita perhatian publik karena menyeret anak dari artis Vincent Rompis yang awalnya diduga terlibat dalam perundungan tersebut. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak BINU School Serpong yang menyebutkan anak dari artis Vincent Rompis turut terlibat dalam kasus bullying. Imbas dari aksi perundungan tersebut, pihak BINU School Serpong juga telah melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada para siswa yang diduga terlibat. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Selamat siang Pemirsa terkait dengan kasus perundungan yang menimpa siswa BINU School Serpong Tangerang, Banten. Ini memang masih terus diusut oleh pihak kepolisian. Dan pada siang hari ini saya berada di kator Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kepada Anda terkait update-update apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak PPA bahkan pihak sekolah terhadap terkuatnya kasus dari perundungan ekstrim BINU School Serpong ini. Dan jika kita melihat pada dua hari sebelumnya itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada hari Rabu 21 Februari 2024 ini memang polisi telah meningkatkan kasus perundungan ekstrim ini yang semula adalah berawal dari penyelidikan menjadi tahap penyelidikan. Kemudian dari unit pelayanan perempuan dan anak Polres Tangerang Selatan juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga telah memeriksa korban untuk keperluan daripada informasi-informasi atas kasus perundungan tersebut. Kemudian Pemirsa dari pihak kebidu school serpongnya sendiri juga tidak tinggal diam tentunya karena memang terdapat peraturan-peraturan internal yang memang tertulis dari buku peraturan sekolah tersebut bahwa saksi terduga pelaku maupun yang memang terlibat dalam kasus tersebut ini dikenakan sanksi disiplin yang mana tentunya telah dibicarakan melalui forum internal ya. Dan memang kalau Pemirsa ketahui juga pada kemarin yaitu pada hari Kamis 22 Februari 2023 ini memang dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 saksi tentunya dari salah satu orang tua yang merupakan artis juga berinisial VR ini VR ini juga hadir ke dalam pemeriksaan saksi tersebut untuk tentunya melanjutkan proses-proses yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk saksi ini memang didampingi oleh dinas sosial dan juga pihak keluarganya untuk memberikan bukti-bukti atau informasi yang telah diterima atau didapatkan oleh para saksi tersebut. Dan Pemirsa sebagai informasi juga memang dari BINUS KULSUR POKE sendiri ini telah memastikan bahwa seluruh siswa yang seperti saya sebutkan sebelumnya seluruh siswa yang tergabung dalam geng berinisial GT ini telah dikeluarkan dari sekolah karena memang sudah proses penanda tanganan dan pihak keluarga pun sudah menerima informasi tersebut sehingga anak-anak atau siswa yang memang terlibat kasus tersebut resmi dikeluarkan dari sekolah. Dan Pemirsa jika kita melihat kasus atau kronologi ini dari awal kembali ya berawal dari adanya informasi korban yang mana korban ini melaporkan kepada pihak kepolisian dan ini yang terjadi dua kali ternyata memang terjadi pada 2 Februari dan juga 13 Februari 2024. Dan kemudian ketika korban tersebut menginformasikan kepada kakaknya bahwa ya mendapatkan perlakuan tidak baik di antara pertemanannya itu kemudian di hari berikutnya ya mendapatkan perlakuan kekerasan serupa dari GT atau GTI di BINUS School Serpong ini. Tentunya ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian dan juga pihak PPA Polres Tangerang Selatan untuk terus diusut. Dan sementara itu yang dapat kami sampaikan Pemirsa dan untuk hari ini terhitung saat ini pada pukul 12 lebih 20 waktu Indonesia Barat ini memang situasi di Polres Tangerang Selatan cukup landai sehingga terakhir dari Polres Tangerang Selatan ini mengupdate adanya pemeriksaan saksi ini pada kemarin hari dan pada hari ini masih belum terlihat informasinya mungkin usai pukul 12 atau pukul 13 kami bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan kelanjutan dari proses informasi perundungan ekstrim di BINUS School Serpong ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke studio.